Raja Silat Jelit 8 Gadis Cantik Pengengon Kambing Perkataannya Lim T.O.U ini sebetulnya keluar dari hati sanubarinya Siapa tahu gadis berbaju putih itu hanya tertawa ringan ujarnya Siowko, apa itu jago dua dari bu Lim? Apa mereka lihai semua, tapi aku takkan takut Lim T.O.U tak bisa bicara apa-apa lagi sambil berjalan di samping tubuhnya Mereka melanjutkan perjalanannya ke depan sedang gadis itu pun mulai menggerakkan seruling pualam di tangannya Memberi tanda pada kawanan domba di belakangnya Demikianlah mereka mulai melanjutkan perjalanannya menuju keluar Terlihatlah jalan raya dipenuhi dengan kawanan domba yang sangat banyak Sehingga mengganggu perjalanan dari orang-orang lain seluruh jalan raya Hanya terlihat serombongan berwarna hitam yang berjalan dengan perlahan-lahan Gadis berjubah putih itu sambil berjalan sambil tertawa Dia sungguh-sungguh menganggap Lim T.O.U sebagai saudaranya sendiri Sedang terhadap domba-dombanya yang menutupi jalan raya sama sekali tak mau ambil peduli Sebaliknya dalam hati Lim T.O.U terus-menerus sedang memikirkan hilangnya kitab pusaka atau A.L.O.O. Chin Keng serta Gilanya Ie Cicinya itu bahkan dalam hati sedang memikirkan Kera yang baik dan sempurna untuk kembali ke atas gunung Hamosan untuk bertemu dengan Ie Cicinya Karena itulah dengan berdiam diri dia melanjutkan perjalanan bersama-sama dengan gadis berbaju putih itu Lewat lagi beberapa waktu lamanya mendadak dari belakang tubuh mereka berkumandang datang suara drapan kaki kuda yang sangat ramai sekali Untung saja telinga dari gadis berbaju putih itu sangat tajam Ujarnya dengan cepat sambil tersenyum Siawko dari belakang kita muncul enam penunggang kuda Mendengar perkataan itu Lim T.O.A menjadi sedikit heran pikirnya Bagaimana dia bisa mendengar kalau yang datang adalah enam ekor kuda? Tidak terasa matanya dipentangkan lebar-lebar agaknya dia tidak percaya terhadap perkataan ini Mendadak gadis berbaju putih itu seperti juga sedang teringat sesuatu ujarnya lagi Koko, kamu orang apa mau menghilangkan kemangkalan di dalam hati? Lim T.O.U semakin dibuat bingung oleh perkataannya ini Dengan melongo dia memandangi wajah gadis yang terlapis oleh topeng berwarna kuning itu Saat itu suara drapan kuda semakin santar baru saja Lim T.O.U menoleh ke belakang Terlihatlah tidak lebih tidak kurang enam orang penunggang kuda dari jauh berlari mendatang Membuat debu mengepul memenuhi angkasa Melihat mereka itu tidak terasa hati Lim T.O.U menjadi bergerak Pikirnya, apa mungkin mereka? Begitu terpikir akan hal ini tanpa sadarlah di air mukanya sudah terjadi perubahan yang sangat hebat Sedang hatinya pun ikut berdebar dengan keras Gadis berbaju putih yang berada di sisinya ketika melihat perubahan itu dengan gugup tanyanya Hei S.O.U kau sudah terjadi urusan apa? Oh 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 aku teringat kembali Mungkin yang kau ceritakan itu sudah datang? Lim T.O.U yang sedang memusatkan seluruh perbatiannya pada para penunggang yang makin lama makin mendekat itu Hanya menjawab seenaknya saja terhadap perkataan gadis berbaju putih itu Mungkin benar, tapi sebelum melihat dengan jelas siapa mereka-mereka itu Aku tidak mau ambil kesimpulan dengan cepat Yang datang ada enam orang ujar gadis itu dengan cepat Yang pertama agak nefa usianya paling muda kurang lebih baru 20 tahunan Sedang yang berada di belakang merupakan orang-orang dari usia pertengahan Oh 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 ada Orang yang sudah berusia 50 tahunan pada pinggang uya terikat seuntai kain merah Mendengar perkataan itu Lim T.O.U menjadi sangat terkejut tanyanya dengan penuh perasaan heran Bagair Nana apa kamu sungguh-sungguh bisa melihat orang itu apa betul punya belutuk seperti apa kamu bicarakan sekarang ini Aku tidak akan menipu kamu ujar gadis berbaju putih itu dengan manja Semua ini memang sungguh dua jika dilihat sikapmu yang sangat cemas Seagaknya kamu orang takut dengan mereka ya Jangan takut Siaoko kita harus melanjutkan perjalanan seperti tidak ada urusan apapun Semua urusan serahkan saja pada diriku Orang-orang itu semuanya memiliki kepandayan silat yang sangat tinggi Kamu merupakan seorang gadis yang lemah bagaimana bisa menahan serangan mereka Tidak mungkin, tidak mungkin Saat ini aku masih tidak ingin dikenal oleh mereka Hai hai, kiranya kamu adalah seorang gentong nasi ujar gadis itu sambil tertawa ringan Seorang lelaki sejati kenapa harus takut pada manusia Lim T.O.U yang disindir demikian tidak tertahan Saking jengkelnya membuat seluruh tubuhnya gemetar keras Ujarnya dengan suara Seperti geledek Kamu orang tidak usah menyindir diriku Kalau nanti mereka datang Kamu orang tidak usah ikut campur Biarpun ini hari aku harus pinasa di tangan mereka Tetapi aku Lim T.O.U tak akan juri sedikit pun juga Lim T.O.U yang tanpa sadar sudah menyebut kau namanya sendiri Membuat hatinya secara mendadak merasa sangat terkejut Pikirnya Aduh kenapa aku menyebutkan namaku sendiri? Siapa tahu gadis berbaju putih itu mendadak tertawa manis ujarnya Perkataan Lim Koko sendiri pun tidak salah Ayahku sendiri pernah bilang bahwa seorang lelaki sejati memang harus bersikap begini Biarlah aku beritahu padamu Aku bernama Liwan Giok Puteri dari ayahku Karena setiap harinya pekerjaanku hanya mengangon domba Maka orang lain menyebut aku sebagainmu yang Giok Li atau gadis cantik pengangon kambing Apa maksud dia memberitahu namanya? Pikir Lim T.O.U dalam hati Belum sempat dia buka mulut untuk bicara Si gadis cantik pengangon kambing itu sudah menampakkan lagi sambil tertawa Lim Koko, kau legakan lap hatimu Ayahku pergi merebut kitabmu itu tidak lain Hanyalah umongan Gu Yon saja Bahkan, ayahku memerintahkan diriku untuk mengambilkan kitab tersebut kepadamu Sambil berkata dari dalam sakunya dia mengambil sejilid kitab yang sangat tipis Dan diserahkan Lim T.O.U, ujarnya Lim Koko coba kau lihat, bukankah ini? Dengan cepat Lim T.O.U nerima kitab tersebut dari tangan gadis itu Ketika memandang terlihatlah kitab itu tidak lain adalah kitab pusaka atau A.L.O.O. Chin Keng Yang dicuri kakek tua kemarin malam membuat dia segera menjadi tertegun Dan memandang si gadis cantik pengangon kambing Liwan Giok Dengan melongo sedang dalam hatinya berpikir rubek ubekan mencari maksud yang sebenarnya dari gadis tersebut Saat itu si gadis cantik berbaju putil itu sudah bicara lagi Lim Koko bila ada pertanyaan lain kali saja bicarakan Coba kamu dengar mereka sudah semakin dekat Kalau kamu tidak ingin dikenali oleh mereka cepat pergunakan topengmu itu sekalipun dalam hati kamu orang gemas dan benci kepada mereka Tapi kesempatan di kemudian hari masih sangat banyak Biarlah kali ini siau moai yang menggoda mereka Dalam hati Lim Teo Utau benar-benar kalau Pou Chung Chu sekalian sudah menganggap kalau dirinya sungguh-sungguh sudah binasa tenggelam di sungai Bila mana sampai saat ini ditemui mereka mungkin sekali akan mendapatkan cemohan dan ejekan yang menusuk hati Daripada harus menerima penderitaan itu jauh lebih baiknya Kini sembunyikan wajahnya terlebih dahulu di kemudian hari Bila mana kepandaian silatnya sudah berhasil dilatih untuk membalas sakit Pasti masih punya banyak kesempatan Sesudah berpikir sampai di sini Lim Teo U tidak kukul lagi dengan pendiriannya Dengan cepat topengnya dipakai di atas wajahnya Membuah air mukanya di dalam sekejap saja sudah berubah menjadi seorang lelaki berusia partengahan Dengan wajah berwarna kehijau-hijauan bahkan kelihatan sekali keseramannya Sesaat dia selesai menggunakan topeng itu derapan kaki kuda sudah semakin dekat lagi Hanya di dalam sekejap saja si cambuk sakti sekalian akan tiba di sana Mau tak mau hati Lim Teo berdebar keras juga Ujar Li Win Giok dengan perlahan Kita harus jalan seperti biasa Jangan sekali-kali melihat mereka walau sekejap pun Kamu orang akan menggunakan care apa untuk menghadapi mereka? Ini urusanku Mendadak suara ringkikan kuda yang panjang berkumandang dari belakang tubuh mereka Ujar Li Win Giok lagi dengan perlahan Lim Koko, ilmu menunggang kuda dari mereka sungguh sangat sempurna Walaupun di dalam keadaan yang sangat cepat mereka masih bisa menahan kendali mereka Pembicaraannya ini seperti saja dia melihat dengan metu kepala sendiri Membuat Lim Teo tidak tertahan menoleh sekejap ke belakang Terlihatlah Pou Xiao Ling sudah berada di belakang tubuh mereka berdua Begitu Melihat Lim Teo menoleh, mendadak bentaknya, cepat minggir Hei Xiao Ko seru si gadis cantik pengengon kambing itu dengan nada sedikit mengomel Sudah aku katakan jangan menoleh, kenapa sengaja kamu menoleh juga? Pou Xiao Ling yang tidak mendengar suara sahutan dari mereka berdua segera teriaknya lagi dengan keras Hei, kalian berdua cepat singkirkanlah kambing-kambing kalian ke pinggir Dengan menghalangi jalanan begini kalian suruh kami harus lewat dengan kera bagaimana? Lim Teo serta si gadis cantik pengengon kambing itu dengan masing-masing menunggang kerbau Serta kambingnya dengan langkah perlahan tetap melanjutkan perjalanannya ke depan Mereka sama sekali tak mau ambil peduli terhadap teriakan Pou Xiao Ling itu Melihat mereka sama sekali tak mau gubris hawa amarah dari Pou Xiao Ling semakin memuncak, bentaknya dengan gusar Hei dua anjing di depan cepat menyingkir Tok ayamu sekalipun mau lewat kalau tidak Jangan salahkan kami akan menerjang kawanan kambing kalian hingga binasa semua Dua orang itu tetap tidak menggubris Dengan mengerang gusar teriak Pou Xiao Ling lagi Dua manusia laki perempuan yang tak tahu diri, kalian jangan menyesa satu Mendadak terdengar suara pekekan kuda yang sangat panjang disusul dengan suara bentakan Pou Xiao Ling Lim Teo hanya merasakan sambaran segulung angin yang keras berkelebat di belakang tubuhnya Dia tahu begitu berbicara biasanya Pou Xiao Ling tentu melaksanakan perkataannya Dan kini sungguh dua diam menerjang ke arah kawanan kambing tak terasa hatinya merasa sangat terperanjat Ketika ia menoleh ke arah si gadis cantik pengengon kambing itu terlihat sikapnya masih tenang-tenang saja Tanpa gugup sedikitpun, bahkan masih tetap melanjutkan perjalanannya ke depan Pada saat pikiran Lim Teo sedang berputar keras itulah Pou Xiao Ling sudah menerjara hingga di belakang tubuh Orang itu, Lim Teo hanya merasakan sambaran angin yang sangat tajam ke arah tubuhnya Mendadak si gadis cantik pengengon kambing itu tertawa ujarnya Lim Koko, coba kau libat Sambil berkata pinggangnya yang ramping sedikit ditarik ke belakang sehingga pundaknya sekonyong-konyong menempel pada punggung kambing Dan pada waktu yang bersamaan pula Pou Xiao Ling sudah menerjang datang pada saat kritis itulah Tangan dari gadis cantik pengengon kambing itu diangkat Seruling pualam di tangannya dengan tepat menotok kepala dari kuda tersebut Kuda tersebut yang secara mendadak mendapatkan serangan dasyat menjadi sangat terkejut Sambil meringkik panjang dua kaki depannya mendadak mengangkat ke atas Gadis cantik pengengon kambing itu tidak mau membuang kesempatan ini Tangannya sedikit digetarkan seruling pualamnya sudah menotok ke arah perut kuda tersebut Memaksa kuda TTU menjungkir dan rubuh ke atas tanah dengan empat kaki di atas Pou Xiao Ling yang melihat kudanya rubuh dengan gerakan tubuh yang sangat lincah mendadak melayang ke atas Dengan cepatoya sehingga terhindar dari tindihan tujuh kuda itu Air mukanya sudah berubah merah padam saking gusarnya Tetapi hanya sekejap saja air mukanya sudah pulih pada senyuman riangnya Waktu itulah tepat Lim TOU sedang menoleh ke arahnya begitu Melihat senyuman tersebut hatinya jadi panas dia ingat betul-betul akan senyumnya ini Hanya di dalam sekejap saja bayangan ketika dia dianiaya oleh Pou Xiao Ling memenuhi seluruh benak nfa Mendadak mulutnya dengan cepat mengucapkan kata Beng dari delapan kata rahasia itu Kerbau tunggangannya dengan cepat mundur ke belakang hingga Lim TOU merasa sudah cukup mendadak bentaknya dengan keras Beng kerbaunya dengan cepat memutar ke belakang dan tepat menerjang di mana Pou Xiao Ling berdiri Bentak Lim TOU lagi Tong kerbaunya menundukkan kepalanya sehingga tanduknya dipersiapkan ke depan Kemudian dengan ganasnya menanduk tubuh Pou Xiao Ling Melihat keadaan yang sangat berbahaya dengan seluruh kekuatan Pou Xiao Ling meloncat ke samping serunya dengan gusar Kurang ajar titik kurang ajar Dari pinggangnya dengan cepat dia menurunkan cambuk panjangnya Tangannya sedikit digerakkan cambuknya siap disapu ke depan Mendadak dari tempat kejauhan terdengar suara teriakan seseorang Ling Jieh, tahan Terlihat si cambuk sakti basarnya Liong Chiang Hou Jiao Chiang Hui Ho berlari mendatang tanyanya dengan cemas Ling Jieh, sudah terjadi urusan apa? Saat ini saking gemasnya Pou Xiao Ling tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun lama sekali barulah sahutnya Mereka, mereka terlalu menghina orang Pou Peng, Pou Liang dari Siang Hui Ho yang selamanya jadi orang paling berangasan Dan begitu mendengar perkataan ini segera menjadi gusar Masing dua meloncat turun dari kudanya dari berjalan menerjang ke arah Lim T.O.U Baru saja Lim T.O.U akan memberi perintah pada kerbaunya untuk melancarkan serangan mendadak si gadis cantik pengengon kambing itu muncul dari belakang tubuhnya Sambil menghalangi perjalanan dari Siang Hui Ho, ujarnya sambil menuding ke arah Pou Xiao Ling Kalian jangan mau dengar romongannya, dengan jelas tanpa peduli mati hidup orang lain Dia memerintahkan kudanya menerjang kami Kini masih bilang orang lain yang menghina dia sungguh tidak tahu malu Sambil berkata ujarnya pada Lim T.O.U Koko Muka Hijau tidak usah peduli mereka lagi mari kita pergi Sejak kecil Pou Xiao Ling sudah terbiasa dengan sifat ingin menang dan sombong Kini dihina secara begini mana bisa mewerima Sambil mementak keras ujarnya Hui Ho Jliesok harap tunggu sebentar Ini hari keponakanmu harus membasmi kedua anjing laki perempuan ini Sambil berkata cambuknya dengan menggunakan jurusin leong pokwi atau naga sakti Menggoyangkan ekor menghajar ke arah leher Lim T.O.U yang masih berada di atas punggung kerbau Sebenarnya si gadis cantik pengengon kambing itu memang berdiri di tengah antara Lim T.O.U serta Siang Hui Ho Begitu serangan cambuk dari Pou Xiao Ling dilancarkan ke arah Lim T.O.U Maka serangan itu harus melewati samping tubuh Ni Wan Giok Terlebih dulu terlihatlah secara maadadak Dia mengangkat serulia kualamnya dan diketuk dengan perlahan di samping cambuknya Ujarnya sambil tertawa Koko muka hijau kamu orang turun tangan terlalu berat Sedikit-sedikit saja sudah bunuh orang kali ini Biarlah Xiao Mo Ai yang menerima Serangan dari Pou Xiao Ling ini sebetulnya sudah menggunakan tenaga penuh Dalam anggapannya dalam satu kali serangan saja sudah cukup menjerat Lim T.O.U Hingga jatuh dari punggung kerbaunya Tau hanya cukup ketokan Perlahan dari seruling pualam Li Wan Gok Seperti juga secara mendadak cambuknya diputus dari tengah dengan dasyat sekali Ujung cambuknya melibat kembali menyapu ke samping tubuh Siang Hui Ho Pou Xiao Ling segera sadar sudah bertemu dengan musuh tangguh Di dalam keadaan yang tergesa-gesa itu dengan cepat disentaknya kembali cambuk bajaya Teriaknya dengan keras Tia, paman dua sekalian harap berhati-hati Kepandaian dari sepasang laki perempuan sangat dasyat mereka bukan tandingan kita Menjengar perkataan itu si gadis cantik pangangon kambing menjadi tersenyum ujarnya Ling Jie, jadi kamu baru tahu akan hal ini oha, kasehan Titik kasehan, mari coba lagi Nenek Muka Kuning, kamu bilang saya apa teriak Pou Xiao Ling A emakin gusar Bukankah kamu bernama Ling Jie? Saking gusarnya kontan saja air muka Pou Xiao Ling berubah menjadi kehijau-hijauan Tanpa peduli musuhnya itu lihai atau tidak tubuhnya Dengan cepat berkelebat cambuk baja di tangannya dengan sekuat tenaga diayun ke depan Tenaga murninya dipusatkan pada cambuk sehingga cambuk itu berubah menjadi sebuah tombak panjang berwarna kehijau-hijauan Kemudian dengan menggunakan jurus tokco atau sim atau ular beracun mengulur lidah Dengan sangat dahsyat menusuk tenggorokan si gadis cantik pengangon kambing itu Dengan sangat cepat sekali cambuk baja itu mendekati tubuhnya Tetapi si gadis cantik pengangon kambing itu tidak ambil gubris Sambil tetap tertawa ujarnya lagi Aai titik tidak kusangka kepandayanmu lumayan juga Perkataan si gadis cantik pengangon kambing itu baru saja selesai ujung cambuk tersebut sudah tiba Jika dia betul dua membiarkan cambuk itu menusuk tubuhnya Walaupun kepandayan gadis cantik pengangon kambing itu jauh Lebih tinggi juga sukar untuk menahannya Pada saat ujung cambuk Pou Xiaoling hampir mengenai tubuhnya itulah Di dalam keadaan yang sangat kritis tangan gadis itu diulur ke depan Kecepatannya sangat luar biasa sehingga orang dua yang hadir di kalangan tak ada yang melihat dengan jelas Pou Xiaoling hanya merasa ujung cambuknya sudah terjepit oleh dua jari gadis tersebut Pou Xiaoling menjadi sangat terperanjat Dengan cepat dia berusaha menarik kembali cambuk bajanya Siapa tahu walaupun sudah mengerahkan tenaga dalam yang dia miliki itu cambuk tetap tidak bergeming sedikitpun Sampai waktu itulah gadis cantik pengangon kambing itu baru tersenyum ujarnya Eh eh, Ling J kenapa kau masih tidak kau lepas tangan dengan isatumu silat cakarayamu itu masih terpaut jauh jika ingin mengadu tenaga dalam dengan aku Waktu itu Pou Xiaoling benar dua serba salah untuk lepas tangan sudah tentu tidak mungkin bisa dilakukan sebaliknya untuk mencabut kembali Cambuknya tidak sanggup, saking cemas dan bingungnya tidak terasa agi air mukanya berubah merah padam Mendadak dengan gusar bentaknya dengan keras Nenek muka kuning, aku mau adu jiwa sama kamu orang Sehabis berkata dia menggigit kencang bibirnya dengan memperlihatkan wajah mau mengadu jiwa dengan seluruh kekuatan Dan dia menarik cambuknya ke belakang, mendadak tenaga dalamnya berubah dengan meminjam tenaga Si gadis cantik pengangon kambing yang sedang bertahan mendadak tenaganya didorong ke depan Si gadis cantik pengangon kambing itu tidak disangka Pou Xiaoling bisa menggunakan siasat busuk seperti itu Tangannya sedikit tergetar hampir-hampir saja tak sanggup untuk bertahan dan kena siasat beracunnya HMM, kamu sendiri yang cari penyakit Mendadak, tangan sebelahnya yang mencekal seruling pualam dengan sangat dasyat Memukul ke atas cambuk bajanya itu Kering, kemudian disusul dengan jeritan mengaduh dari Pou Xiaoling Sepasang tangannya tergetar oleh tenaga pantulan itu membuat telapak kontan pecah mengucur keluar darah segar dengan derasnya Lim Teo yang berdiri di samping bisa melihat kejadian ini dengan sangat jelas sekali Dia melihat Pou Xiaoling yang selalu menyiksa dan menganiaya dirinya sejak kecil Kini memperoleh penderitaan dalam hati menjadi sangat girang sekali Bersamaan pula dia punya anggapan yang lain terhadap gadis cantik pengangon kambing ini Tidak disangka olehnya seorang gadis cantik yang begitu lemah lembut bisa memiliki tenaga dalam yang begitu sempurnanya Diam-diam dia merasa terkejut bercampur heran bahkan ketika teringat kembali pada si kakek tua yang tersesat Hwi Tui Jie jika betul-betul dia adalah ayahnya maka kepandainya sudah tentu jauh lebih luar biasa lagi Sampai saat ini barulah dia teringat kembali perasaan herannya sewaktu mendadak melihat elang raksasa yang menguntit dirinya Sejak dari lembah cupu-cupu secara mendadak bisa rubuh binasa dengan sendirinya Hal ini tentu merupakan pekerjaan dari kakek aneh Hwi Tui Jie itu secara diam-diam Sewaktu Lim Teo berpikir dengan nikmatnya itu mendadak terdengar si angin sinpian Pou saksan sudah angkat bicara ujarnya Chai He adalah saksan cungcu dari Iehe Echung di atas cingjan Putra ku tidak hormat harap nyonya memaafkan Tolong tanya juga siapa nama besar dari nyonya Dengan cepat Lim Teo menoleh Tampak lala saat itu si angin sinpian sedang merangkap tangannya memberi hormat Sedang si gadis cantik pengengon kambing itu sedang merasa bingung Bagaimana seharusnya berbuat hatinya Kelihatan sangat tidak tenang juga tidak berbicara sepatah katapun Mendadak dia putar tubuhnya bertanya kepada Lim Teo Koko muka hijau, dia minta maaf kepadaku Kamu orang kira bagaimana enaknya? Teringat kembali oleh Lim Teo keadaan sewaktu dia diusir dari atas gunung hamosan Segera teriaknya dengan keras Moai moai muka kuning, orang ini pura, pura gagah titik pura-pura berbudi Kamu harus berhati-hati terhadap bokongannya Baiklah, si gadis cantik pengengon kambing itu kemudian Koma kalau begitu biar aku coba-coba kepandayanya Aku mau lihat dia bisa berbuat apa Sesudah mengucapkan kata-kata itu barulah dia putar tubuhnya kembali Kepada si angin simpian sahutnya Kamu tidak usah tanya aku lagi Sekalipun kamu orang merengek-rengek aku juga tidak akan menyebut namaku Jika kamu ingin bergerak, tentu aku melayani Aku bukan maksudkan begitu, ujar ang simpian dengan suara halus Nyonya kepandayan silat yang sangat tinggi saat ini juga sudah berada di atas angin Kenapa tidak mau meminggirkan kambing-kambing itu sedikit Kesamping agar Cahihab bisa lewat Buat apa karena urusan yang sangat sepele sampai terjadi bentrokan satu sama lainnya Tanda petik Tidak mungkin, kalian semua merupakan manusia-manusia tidak berbudi Manusia-manusia kasar Kalian ingin merebut jimat koko muka hijauku Aku harus hajar kalian semua Ketika si angin simpian Pou Saksan melihat gadis cantik pengengon kambing itu Bicara tidak pakai aturan air mukanya segera berubah sangat hebat Pada alisnya pun secara samar-samar mulai muncul hawa naps untuk membunuh Sambil memandang tajam gadis cantik pengengon kambing itu ujarnya Kamu orang sungguh-sungguh mau berhantam siapa betulnya kamu di antara kita Tidak ada ganjelan dan sakit hati apa Buat apa kalian begitu ngotot mau memaksa orang Sambil berkata dengan perlahan-lahan dia melepaskah cambuk merahnya yang dilitipkan pada pinggang Melihat hal itu gadis cantik pengengon kambing itu menjerit tertahan Diam-diam pikirnya Oh haha, kiranya ahli waris dari partai itu Semangatnya menjadi berkobar kembali Pecut baja yang dirampas dari Pou Xiaoling tadi dengan cepat disentakan ke atas udara Sehingga menimbulkan suara yang menderu-deru Kena daang insin pian Pou Saksan teriaknya Ayahku pernah bilang pada 20 tahun yang lalu pernah muncul satu sebuah cambuk merah di dalam bulin Kepandainya sangat lihai sekali sehingga banyak jago dua dari Dunia Kangou yang dikalahkan di tangannya Kemudian secara mendadak melenyapkan diri dari keramaian bulin Kini kamu juga menggunakan cambuk merah ini Apa mungkin kamu orang punya hubungan dengan dia? Mendengar perkataan itu angin sin pian Pou Saksan menjadi melengat Ujarnya Jika didengar perkataanmu itu dia memang suhu cahe Hei, siapa ayahmu? Hahaha bicara selama setengah harian lamanya tak tahu Kiranya kamu madat dari bajingan besar perampok kaki tunggal itu Kamu mau tanya siapa ayahku belum memadahi? Beberapa patah perkataan ini seketika merenbuat tangan sin Pou Saksan menjadi sangat gusar Seluruh rambutnya pada berdiri matanya melotot keluar dengan besarnya Sedang mulutnya tak henti duanya mendesis Ujar gadis cantik pengengon kambing itu lagi Entah kamu orang punya kepandayan silahkan keluar ke asemua Ayahku bilang pada 30 tahun yang lalu dia tak sempat menemui perampok besar itu Ini hari aku bisa bertemu dengan muridnya sudah seharusnya minta pelajaran beberapa jurus cambuk merahnya Aku mau lihat apa betul dia sangat lihai Kemudian bentaknya nyaring Cepat keluarkan jurus duamu Angin sin Pian Pou Saksan tidak bisa menahan diri lagi Tangannya diulapkan menyuruh Pou Siauling serta para pembantunya mundur ke belakang Kemudian sambil tertawa dingin ujarnya Nenek muka kuning kamu kira aku betul dua juri sama kamu Orang kali ini kamu yang cari gara-gara terhadap diriku Jangan salahkan aku Angin sin Pian Pou Saksan berlaku telengas dan kejam terhadap kamu Sehabis berkata bentaknya dengan keras Terimalah seranganku Cambuk merahnya di yayun ke depan mendadak terpancar sinar merah yang memenuhi angkasa Gadis pengangon kambing itu tidak berani beraya lagi Cambuk bajanya digetar ke atas Dengan menimbulkan bayangan cambuk yang bersusun dua menyambut datangnya serangan itu semuanya Jurus ini merupakan ilmu cambuk buntut harimau Tiada keindahannya sama sekali Tubuh Angin sin Pian Pou Saksan dengan cepat berputar Ujung cambuknya diputar kemudian ditarik di dalam sekejap Metu saja cambuk panjangnya dengan mengeluarkan selapis sinar merah dengan lurus menusuk ke depan Gerakannya mirip seekor ular emas yang sedang mematuk mangsanya Dengan tepat menerjang masuk tubuh gadis cantik pengangon kambing itu Gadis cantik pengangon kambing itu hanya tersenyum saja Tubuhnya berturut-turut mundur dua langkah ke belakang mendadak Bayangan putih berkelebat dengan satu gerakan yang sangat indah Tubuhnya melayang beberapa kali di tengah angkasa Cambuk bajanya dengan meminjam gerakan ita menekan ke atas kepala Pou Saksan ujarnya Ilmu cambuk ular malas juga tidak aneh Perkataannya belum selesai angin serangan Angin sin Pian Pou Saksan menarik kembali cambuk merahnya Tenaga dalamnya dengan cepat dikerahkan pada pargelangan tangan cambuk panjang itu Sekali lagi melilit ke atas kepalanya Tetapi baru saja melilit satu lingkaran cambuk panjang itu Mendadak melurus ke depan dengan jurus kiyahwe e sautian Atau menyulut api membakar langit cambuknya membumbung Tinggi ke angkasa kemudian menekuk menotok tubuh gadis cantik pengangon kambing itu Lim Teo yang berdiri di samping ketika melihat tubuh gadis itu masih berada di angkasa Sudah mendapatkan serangan dasyat tidak terasa merasa sangat khawatir sekali Siapa tahu kepandaian silat dari gadis cantik pengangon kambing itu betul dua sangat lihai dan sudah mencapai pada kesempurnaan Bayangnya cambuk Pou Saksan baru saja tiba seruling pualam di tangan kiri gadis Dengan tidak menimbulkan sedikit suara pun sudah sedikit menutul di atas tubuh cambuk merah itu Dengan meminjam tenaga ini tubuhnya melayang pergi bersamaan Pula cambuk baja di tangan kanannya mendadak melilit ke atas pergelangan Pou Chung Chu Mulutnya tetap berteriak Jurus yemling Pian Hoat ini masih belum sanggup untuk menahan diriku Saat itu berturut-turut Tang Insin Pian Pou Saksan melancarkan tiga serangan sekaligus dengan menggunakan tiga macam ilmu cambuk yang berbeda Bukan saja semua jurus serangannya mencapai sasaran kosong Bahkan setiap ilmu cambuk yang dia gunakan bisa diketahui orang lain dengan begitu jelasnya tidak tertahan Hatinya merasa terkejut juga, pikirnya Nenek muka kuning ini sungguh hebat sekali dengan kepandaian silat yang dimilikinya sekarang ini Boleh dikata merupakan seorang jago yang sangat terkenal di dalam dunia kangong Bisa kuingat selapa yang bisa memadai kepandaian silatnya ini Berpikir sampai di sini mendadak ilmu cambuknya berubah lagi Hanya di dalam sekejap mati saja bayangan cambuk bagaikan gunung Mendadak berubah kembali bagaikan mega dua merah yang melayang rendah di permenukaan tanah Dengan perlahan-lahan mengurung tubuh si gadis cantik pengengon kambing itu Melihat serangan yang sangat dasyat inilah gadis cantik pengengon kambing ini baru memuji HMM cambuk yang hebat Dengan cepat cambuk bajanya melancarkan serangan dasyat pula dengan gerakan cepat menyambut Gerakan cepat menahan serangan musuh Di dalam sekejap saja beberapa kaki sekeliling tempat itu hanya terasa angin cambuk yang menderu-deru Di antara bayangan merah dan kuning Bayangan manusia bergebrak tidak terpisahkan Sampai akhirnya semakin bertempur semakin cepat Semakin cepat semakin seru sehingga bayangan dari Pou Saksan Serta gadis cantik pengengon kambing itu tidak bisa dibedakan lagi Pasir serta kerikil pada beterbangan Debu mengepul naik membumbung ke angkasa Membuat pandangan hadirin menjadi buram Untuk memberdakan mana hitam mana merah sudah sangat sukar sekali Lim Teo, Pou Xiao Ling, Shang Hui Hock, Hao Jiao Serta Liong Chiang yang menonton jalannya pertempuran di samping menjadi begitu Terpesonanya, mereka memandang ke tengah termangu-mangu Matanya melotot keluar dengan bulatnya Hatinya berdebar-debar keras sedang keringat dingin mengucur keluar dengan derasnya Beberapa saat kemudian tiba-tiba angin simpian Pou Saksan menjerit keras Kedua orang yang sedang bertempur dengan serunya itu secara mendadak berpisah Gadis cantik pengengon kambing itu dengan tertawa merdu berdiri di samping Dengan tenangnya sedang si angin simpian Pou Saksan dengan air muka yang sudah berubah dingin Kakubar diri tertegun di sana Untuk sesaat tidak sepatah katapun yang bisa diucapkan keluar Sepasang matanya itulah yang Sudah kehilangan sinar terang Yang melotot keluar dengan besarnya Budi kebaikan nyonya tidak sampai turun tangan jahat Chaihei merasa sangat berterima kasih Tapi aku angin simpian sejak berpisah dari suhuku sekalipun sangat jarang berkelana di dalam dunia Kangou Tetapi mengingat kebesaran dari nama suhuku pada masa yang silam Aku percaya di dalam dunia Kangou Selain beberapa orang ciampu yang bisa mengeluarkan Kauil menucambuk angin pianhoat sukar untuk dicari yang lain Sebetulnya nyonya berasal dari partai mana Tanda tanya apa boleh Chaihei ketahui? Ayahku pernah bilang kalau kami tidak suka berebut dengan orsum dua dunia Kangou Karenanya tidak punya perguruan maupun partai Kalau ada juga karena orang lain yang paksa beri kepada kami Tetapi orang lain panggil aku sebagai gadis cantik pengengon kambing Kamu boleh ingat dua nama itu saja Mendengar nama sebutan itu dengan metu yang melotot keluar angin simpian Pou Saksan memandang beberapa saat kearahnya baru saja mau buka mulut Memberi jawaban mendadak terdengar Pou Siau Lirak yang berada di sampingnya sudah berteriak Ayah kamu orang tua jangan mau mendengar omongan setannya Dengan wajahnya yang sudah keriputan dan berwarna kuning Bagaimana bisa disebut gadis cantik sungguh suatu omong kosong yang sangat besar sekali Ketika gadis cantik pengengon kambing mendengar perkataan yang begitu menghina dari Pou Siau Lirak tidak menjadi marah kepada Lim Teo ujarnya Koko muka hijau, cepat kamu pejamkan matamu Akamu perlihatkan kembali asalku Jangan-jangan, serulim Teo ujarnya dengan cemas Kamu jangan sembarangan Tetapi seorang gadis muka yang cantik siapa yang tidak suka dipuji Tangannya dengan cepat sudah mengusap wajahnya mencopot topeng dari kulit kambing itu Kemudian dengan perlahan-lahan menoleh Angin sinpian Pou Saksan, Pou Xiaoling, Shang Hui Hock, Li Yong Chi yang serta Hau Jiao hanya merasakan pandangannya mendadak menjadi terang, tidak terasa lagi pada menjerit kaget Ha đó, sungguh cantik Heei tidak kusangka Oh hatian begitu cantik gadis ini Enam orang dengan dua belas mates memandang dengan tajamnya memandang gadis cantik pengengon kambing itu tanpa berkedip sedikit pun juga Terdengar gadis cantik itu tersenyum, ujarnya. Eh eh kenapa kalian ada apanya yang baik dari aku nenekmu kakuning? Tidak ku sangka kamu masih seorang nona yang amat muda. Sedang Pou Xiaoling tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi, air mukanya sebentar berubah putih ke hijau-hijauan sebentar berubah kembali jadi merah padam, Dengau tajamnya memandangi terus-menerus wajah gadis cantik pengengon kambing itu, lama sekali barulah dengan perlahan muncul kembali senyuman ringannya. Dengau perlahan dia berjalan maju ke depan dan membisikkan sesuatu ke dalam telinga angin simpian Pou Saksan. Sesudah mendengar bisikan itu si angin simpian, Pou Saksan termenung sebentar, kemudian barulah mengangguk. Memberi hormat kepada gadis cantik pengengon kambing itu ujarnya. Gadis cantik pengengon kambing wajahmu sangat cantik sekali kepandaian silatnya pun sangat tinggi. Ini aku angin simpian orang Sipou, dapat berkenalan kamu orang sungguh merupakan suatu keuntungan. Kali ini aku membawa putra serta pembantu duaku turun gunung sebetulnya bertujuan menyambangi setiap penghiong hoohan yang terkenal di dalam dunia Kangou beserta para peo-o-to-wicu dari daratan maupun lautan untuk menyetujui usabah Chai Hei yang baru, yaitu pembukaan ekspedisi angin Piao Kio pada bulan 10 yang akan datang Chai Hei mengundang Nghyong Hoohan untuk menghadiri perjamuan yang diadakan di desa Iehe Echung di atas gunung Hamosan. Chai Hei sampai waktunya sangat mengharapkan saudari gadis cantik pengengon kambing serta hengtai ini mau menghadiri kampung kami. Bagaimana pendapat kalian? Sambil berkata dia mengambil keluar dua pucuk surat undangan besar berwarna merah, dan menanti jawaban dari gadis cantik pengengon kambing itu. Dengan cepat gadis itu menyambut surat undangan itu kemudian menoleh memandang sekejap ke arah Lim TOU, saat itu sepasang meter Lim TOU yang berada di balik topeng dari kulit kambing itu sedang dipejamkan rapat-rapat. Sedang tubuhnya pun gemetar dengan sangat keras sekali, agaknya dalam hati dia merasa sangat tegang. Gadis cantik pengengon kambing itu sesudah menerima surat undangan dan melihat keadaan Lim TOU begitu tegangnya tidak terasa tanyanya. Koko muka hijau, bagaimana? Kita pergi tidak? Lim TOU yang mendengar si angin sinpian Pou Saksan punya maksud mendirikan usaha ekspedisi angin Piao Kok. Bahkan mau dibuka di atas kampung Iehe Echung dalam hati betul-betul merasa sangat terperanjat hingga mengenai diundangnya mereka untuk menghadiri pertemuan itu sama sekali tidak dipikirkan. Kini begitu ditanya gadis cantik pengengon kambing itu membuat dia menjadi bingung. Dalam hati diam-diam pikir Nfa. Jaraknya dari sekarang hingga bulan 10 sangat dekat. Saat itu jika kepandaianku belum cukup tidak mungkin bisa melewati tiga rintangan mereka dengan selamat. Buat apa aku sanggupi mereka terlebih dulu? Jika waktu itu kepandaiannya sudah berhasil dilatih sekalipun mereka tidak mengundang aku juga mau pergi lihat. Berpikir sampai di sini segera sahutnya. Pergi atau tidak sampai waktunya baru kita bicarakan lagi. Betul ujar gadis cantik pengengon kambing itu sambil tersenyum. Perkataan dari koko muka hijau sedikit pun tidak salah. Pergi atau tidak sampai waktunya baru dibicarakan lagi. Sehabis berbicara seruling pualamnya ditempelkan pada bibirnya dan mulai ditiup, segera terdengar ya suara seruling yang lembut dan halus berkumandang di seluruh penjuru, terlihatlah kawanan kambing-kambing itu dengan perlahan-lahan menyahut dan menyingkir ke samping jalan. Setelah itu barulah dia melemparkan cambuk bajanya kepada Po Siuling, ujarnya. Ini aku kembalikan senjata rongsokanmu, cepat, cepat pergi, lain kali berani kurang ajar lagi hem-hem tidak semudah hari ini. Dengan perasaan sangat malu dan air muka yang sudah berubah merah pada Po Siuling menerima kembali cambuk bajanya, dengan cepat angin sinpian maju ke depan memberi hormat, ujarnya. Terima kasih atas kemurahan Nona, Caihe sekalian dengan ini mohon diri terlebih dulu, kampung Ihehe Echung. Di atas gunung Hamosan di Chingjan kami dengan hormat menanti kunjungan saudara-saudara sekalian. Sehabis berkata dia memberi hormat lagi berulang kali, sesudah itu barulah mengulap tangannya memberi tanda kepada yang lain untuk, segera berangkat. Oh-oh-oh-oh. Terlihatlah debu membumbung tinggi ke angkasa, suara derapan kuda yang amat ramai dengan perlahan semakin menjauh dan akhirnya lenyap dari pendengaran. Sesudah bayangan Po Saksan sekalian lenyap dari pandangan barulah Lim T.O melepaskan topeng kulit kambingnya itu, dengan memandang bayangan Po Saksan sekalian dengan termangu-mangu gumamnya seorang diri. Ehmeh akhirnya pergi juga. Mendengar suara gumaman itu gadis cantik pengengon kambing tersebut menjadi bingung, tanyanya. Lim koko kamu kenal dengan mereka itu? Jika kamu tidak pakai topeng bagaimana mereka bisa tahu kamu adalah Lim T.O? Lim T.O yang sedang melamun ketika mendengar perkataan gadis cantik pengengon kambing itu segera menoeh. Terlihatlah sepasang biji matanya yang bening sedang memandangi dirinya menanti jawaban. Hatinya dengan cepat berputar teringat kembali kalau kepandayan gadis ini sangat tinggi sekali. Sehings Po Saksan pun bukan tandingannya, kedatangannya yang sangat mendadak. Ditambah lagi dengan alasan yang berbeda-beda, pertama dia bilang mau cari ayahnya kemudian bilang sedang mengembalikan kitab pusaka atau A.L.O. Chin Keng kepadanya, hal ini jelas sekali sedang berpura-pura dan punya maksud tertentu. Berpikir sampai di sini perasaan curiga di dalam hatinya segera timbul kembali mendadak teriaknya dengan keras. Kalau betul Nona datang kemari bertujuan mengembalikan kitab pusaka atau A.L.O. Chin Keng yang diambil ayahmu, aku Lim T.O merasa sangat berterima kasih sekali. Kini di depan masih ada urusan yang harus aku selesaikan secepat mungkin, terpaksa aku mohon diri terlebih dulu. Lim Koko, seru gadis itu dengan cemas. Kamu mau pergi kemana? Ayahku perintahkan aku sesudah kembalikan kitab pusaka atau A.L.O. Chin Keng itu harus mengikuti dirimu, kamu tidak bisa tinggalkan aku seorang diri. Lim T.O yang mendengar perkataan dari gadis cantik pengengon kambing itu sangat polos jujur segera berpikir kembali. Kakek Hwi Toi Jie itu suruh dia mengikuti aku terus sudah tentu sedang mengincar kitab pusaka Tukong Pit Lioku itu, kalau tidak masih ada urusan apa. Berpikir sampai di sini dengan cepat dia menepuk kepala kerbaunya, serunya. Hoa! Kerbaunya serera menyahut dan lari dengan sangat cepatnya ke depan, bersamaan pula Lim T.O menoleh ke belakang sambil sahutnya. Kita bukan sanak bukan saudara buat apa berjalan bersama-sama lebih baik kamu cari bapakmu saja. Sehabis berkata dengan tidak menoleh satu agi dia melanjutkan perjalanannya, siapa tahu begitu si gadis cantik pengengon kambing itu melihat Lim T.O lari pergi dengan cepat seruling pualamnya ditiup, kawanan kambingnya pun dengan cepat mengikuti di belakang tubuhnya. Lim T.O yang menunggang kerbau dalam hati merasa sangat geli atas kelakuan gadis cantik pengengon kambing yang mau bertanding lagi dengan kerbaunya, hal ini boleh dikata sedang mimpi, siapa tahu pikiran itu baru berkelebat di dalam batinya kemudian terdergarlah suara derapan kaki yang sangat ramai sekali menggetarkan seluruh permukaan tanah. Dengan cepat dia menoleh kawanan kambing yang berjumlah ratusan ekor itu dengan kencangnya lari ke depan membuat debu mengepul memenuhi angkasa bahkan kali ini gadis cantik pengengon kambing itu berada di paling depan memimpin kawanan kambing peliharaannya. Melihat kedasyatannya dari gerakan gadis itu perasaan ingin menang dalam hati Lim T.O segera timbul, sambil mengapit kencang perut kerbaunya dia terus menerus berteriak dengan keras. Hoa, hoa, hoa. Tanda petik. Sebetulnya kerbau itu memang sedang lari dengan kencangnya kini mendapatkan perintah yang sangat gencar membuat larinya semakin cepat lagi, seperti anak panah yang lepas dari busurnya dengan sangat cepat dia lari ke depan. Gadis cantik pengengon kambing Iar berada di belakang ketika melihat kerbaunya Lim T.O lari semakin cepat, seruling pualam yang ditiup pun semakin nyaring lagi. Dalam sekejap metuk kawanan kambing itu bagaikan meletusnya gunung berapi seperti juga mengamuknya samudera tertiup angin topan dengan suara memekikan telinga menguruk ke depan semakin cepat lagi. Demikianlah kedua orang itu saling kejar-mengejar dan lari ke depan dengan kecepatan bagaikan kilat, apalagi gerakan kawanan kambing yang jumlahnya mendekati ratusan itu semakin mengejutkan setiap orang. Gerakan ini bukan saja mengejutkan rakyat yang tinggal di sekitar sana bahkan orang-orang yang sedang melakukan. Perjalanan pun merasa sangat terperanjat sehingga air muka mereka pada berubah menjadi pucat pasi, rumah pada ditutup dengan rapatnya sedangkan orang-orang pada lari serabutan mencari perlindungan. Di dalam anggapan mereka ada berlaksa-laksa tentara sedang menyerbu tempat itu, suasana begitu kacaunya tidak kalah seperti keadaan zaman peperangan. 6. Sesudah bar lari lagi beberapa waktu lamanya di dalam anggapan Lim Teo kali ini berhasil meloloskan diri dari kejaran gadis cantik pengengon kambing itu, siapa tahu suara derapan kaki kambing-kambing gadis cantik pengengon kambing itu semakin lama makin mendekat. Saat itulah dia baru tahu kecepatan dari kawanan kambing itu sehingga kini dia sudah kalah satu gerakan darinya, dalam hati benar dua merasa jengkel dan mangkel, mendadak dia menarik kembali tali kerbaunya sambil serunya. Kerbaunya segera berbenti berlari, terdengar kawanan kambing serta gadis yang berada di belakangnya dengan cepat sudah menyusul datang. Sesampainya di samping tubuh Lim Teo seruling pualam itu sekali lagi ditiup gadis cantik pengengon kambing itu untuk menghentikan kambing-kambingnya, ujarnya kemudian sambil tertawa. Lim Koko, sungguh menarik sekali permainan ini. Bagaimana? Kenapa berhenti? Hei ujar Lim Teo yang hatinya semakin jengkel. Siapa yang mau guyon dengan kamu orang? Aku beritahu padamu sekarang aku tidak punya waktu lagi, kenapa kamu terus-menerus saja mengikuti diriku? Lim Koko, buat apa kamu marah-marah ujar gadis itu dengan tersenyum, ayahku betul-betul suruh aku ikuti dirimu, kalau tidak dengan melihat wajahmu itu aku tidak akan mau bermain dengan kamu. Lim Teo yang dikatai begitu hatinya semakin manggel, serunya. Ayahmu suruh kamu ikuti aku tidak lebih seperti juga maksud orang yang lain ingin menipu kitab pusaka Tukong Pitlioku, aku beritahu padamu, kamu orang jangan harap bisa mendapatkan barang itu. Tapi, bantah gadis itu dengan cepat. Ayahku belum pernah suruh aku menipu kitab pusaka Tukong Pitlioku itu. Oh oh, Lim Koko, aku bermain bersama-sama kamu tidak akan mendatangkan kerugian terhadap dirimu. Semakin bicara Lim Teo semakin gusar mendadak bentaknya. Omonganmu semuanya menipu, aku tidak mau dengar, aku tidak mau deugar lagi, ayahmu mencuri kitab pusaka atau A.L.O. Chin Kengku. Tentu dia mengira kitab itu adalah kitab pusaka Tukong Pitlioku. Siapa tahu kitab itu bukan, makanya kini suruh kamu datang ke sini menipu aku, kamu kira aku bisa ditipu mentah-mentah cepat-cepat pergi dari sini. Aku tidak mau bertemu lagi dengan manusia dua tidak jujur hatinya seperti kalian. Perkataan yang tajam ini, memaksa gadis cantik pengengon kambing itu hampir-hampir menangis dibuatnya. Tetapi perkataan dari Lim Teo itu memang beralasan dan merupakan urusan yang betul-betul sudah terjadi sehingga gadis cantik pengengon kambing betul-betul tidak bisa membantah barang sepatah katapun. Lim Teo yang melihat gadis cantik pengengon kambing itu tetap bungka mejeknya. Cantiknya memang cantik seperti bida dari iang turun dari kahyangan, hanya saja hatinya licik sukar diduga. Sehabis bicara dia angkat kepalanya memandang ke atas udara kemudian siap menjalankan kerbaunya lagi, mendadak di tengah udara yang berwarna biru itu dari tempat jauh muncul suatu titik hitam yang bagaikan kilat cepatnya meluncur datang kemari. Melihat hal itu Lim Teo menjadi tertegun, pikirnya. Apa mungkin Alang Jahanam itu datang lagi? Pada saat pikirannya sedang berputar itulah titik hitam itu semakin lama semakin besar, menanti Lim Teo berhasil melihat jelas benda itu hatinya menjadi berdesir serunya dalam hati lagi. Selaka baru saja dia mau merintahkan kerbaun falari kencang ketika dia menoleh terlihatlah gadis cantik pengengon kambing itu sedang mengucurkan air matu dengan derasnya dan duduk tidak bergerak di atas kambing ria sambil memandang ke arahnya membuat Lim Teo merasa kasihan. Sesudah disemprot dengan kata-kata yang tajam tadi hatinya betul-betul merasa sangat sedih, untuk membawa kambingnya meninggalkan tempat itu sudah tentu tidak mungkin bisa, tetapi untuk tetap mengikuti, Lim Teo juga serba salah. Bagaimana juga Lim Teo masih tetap sangat welaskasih, melihat keadaan gadis cantik pengengon kambing yang sangat kasehan itu tak tertahan ujarnya dengan cemas. Nona aku tahu kamu tidak punya maksud jahat terhadap diriku, tetapi aku selalu menemui bahaya dimanapun banyak jejak musuh yang sedang mengintai jika kamu tetap ikut aku maka bahaya selalu akan mengancam tubuhmu. Hal ini buat apa? Coba kamu lihat saja binatang jahanam itu datang lagi. Gadis itu ketika mendengar nada suara Lim Teo sudah berubah menjadi sangat halus, hatinya menjadi sangat girang, ujarnya. Lim Koko kalau begitu kamu sudah setuju kita jalan bersama-sama bukan? Apa itu? Jangan banyak bicara lagi, cepat pergi. Pada saat dia sedang bicara dengan gadis cantik peugangon kambing itulah mendadak di hadapannya menjadi gelap, tak terasa dia menjadi sangat terkejut, teriaknya. Hati hai. Tidak salah lagi elang raksasa yang sangat menyeramkan itu dengan sangat dasyat sudah menyambar di atas kepala kedua orang itu tetapi dengan cepat sudah melayang kembali ke tengah udara dan melenyapkan diri di balik awan yang tebal. Dengan tergesa-gesa Lim Teo menepuk-nepukan kerbaunya untuk melanjutkan perjalanan. Gadis cantik pengengon kambing yang berjalan di sampingnya tidak tahan tanyanya. Lim Koko, apakah binatang dua juga memusuhi kamu? Kamu pernah dengar manusia yang bernama Tian Tian? Xiao Chu aku dengan metu kepala sendiri pernah melihat dia. Mengalahkan para jago dari dunia Kang Ou hanya dengan satu pukulan saja bahkan sekalipun Tiong Go An Go Kho Ai sudah bekerja sama masih belum sanggup menahan serangannya, elang itu adalah binatang peliharaannya, keganasannya luar biasa. Kini aku sudah diketahui jejaknya oleh binatang terkutuk itu mungkin sekali sebentar lagi Xiao Chu itu sudah akan tiba di sini. Haa seru gadis itu dengan sangat terkejut. Kiranya dia tidak aneh kalau ayahku benar serius. Sehabis bicara dia bungkam diri tidak bicara lagi. Sebetulnya Lim Tau merasa sangat curiga terhadapnya tetapi dikarenakan di tengah perjalanan dia hanya memikirkan bilanya Ie Cici maka hatinya sedang merasa gemas tidak bisa dengan cepat tiba di bawah kaki gunung Hamosan. Dan kemudian, dengan mengikuti jalan rahasia menaiki gunung itu untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya, sehingga dengan demikian perasaan khawatir terhadap gadis itu tidak dipikirkan lagi. Sesudah melakukan perjalanan beberapa waktu lamanya elang itu tetap saja belum munculkan dirinya kembali, hal ini membuat hatinya jauh lebih lega. Tidak lama kemudian sampailah mereka di suatu sungai yang sangat lebar, ombak bergulung dengan santarnya sedang angin sepoi-sepoi, hati Lim Tau betul dua merasa sangat girang pikirnya. Kali ini sekalipun elang itu jauh lebih besar dan lebih ganas beberapa kali lipat pun aku tidak akan merasa takut agi. Hatinya betul dua merasa sangat gembira, dengan cepat dia meloncat turun dari punggung kerbaunya dan lari menuju ke tepi sungai, tanpa membuka pakaian lagi dia ceburkan diri ke dalam sungai. Menanti gadis cantik pangangon kambing itu tiba di tepi sungai, bayangan dari Lim Tau sudah lenyap tanpa bekas lagi. Lewat beberapa menit kemudian gadis cantik pangangon kambing itu baru melihat Lim Tau munculkan diri di tengah sungai tetapi di dalam sekejap saja sudah lenyap lagi di tengah sungai. Terpaksa gadis itu pun turun data tunggangannya dan menanti di tepi sungai, saat itu siang hari sudah lewat, satu hari penuh tidak dahar membuat perutnya terasa sangat lapar sekali. Siapa tahu walaupun sudah ditunggu sangat lama tetap tidak tampak Lim Tau munculkan dirinya ke atas permukaan dalam hatinya betul dua merasa sangat kesal baru saja dia mendengar deburan yang sangat keras Lim Tau sudah munculkan dirinya lagi di atas permukaan dan bahkan tangannya mencekal seekor ikan yang sangat besar. Melihat hal itu gadis cantik pengangon kambing itu menjadi sangat girang, ujarnya. Lim Koko, tidak aku sangka kamu punya kepandayan menyelam yang sangat hebat sekali, ikan itu cukup buat kita menang sal perut. Hei, Lim Koko. Aku benar dua lapar. Kalau tidak lapar buat apa aku tangkap dia kamu apa bawa api? Oh ada, ada, biar ku ambilkan untukmu. Tempat penyimpanan barang-barangnya juga merupakan tempat-tempat yang cukup aneh, dari atas tanduk seaur kambingnya dia mengambil keluar korek apinya yang kemudian diangsurkan kepadanya. Melihat hal itu diam-diam Lim Tau memuji, pikirnya. Care ini sangat bagus sekali, entah kerbau ku apa bisa digunakan juga seperti milik dia jika dapat digunakan untuk menyembunyikan kitab pusaka atau A-L-O-O-Cin Kenghal itu sungguh bagus sekali, dengan begitu bisa juga digunakan untuk menghindari pencuri-pencuri yang punya maksud tertentu. Sambil berpikir dia menerima korek api setelah memungut ranting-ranting kering menyulut api membakar ikan, maka mulailah dahar. Walaupun ikan itu tanpa diberi bumbu apapun dikarenakan perut yang sangat lapar membuat. Mereka menghabiskan seluruh ikan itu dengan nikmatnya. Selesai dahar Lim Tau naik kembali ke atas kerbaunya melanjutkan perjalanan mengikuti aliran sungai itu, gadis cantik pengengon kambing yang melihat Lim Tau tidak guberis dirinya lagi sekalipun hatinya merasa tidak gembira terpaksa mengikuti mereka dari belakang. Berjalan beberapa waktu lagi sampailah mereka di sebuah jalan raya yang lebar, tetapi Lim Tau tidak mengambil jalan itu hanya dengan mengikuti tepian sungai melanjutkan. Perjalanannya, melihat hal yang sangat aneh ini tidak terasa tanya gadis itu. Lim Koko, sebetulnya kamu mau pergi kemana aku mau pergi cingjan. Kenapa tidak menggunakan jalan raya? Tidak ujar Lim Tau sambil gelengkan kepalanya. Aku tidak akan meninggalkan pinggiran sungai lagi, aku tahu dengan mengikuti. Tapian sungai ini akhirnya akan sampai juga di cingjan. Aku sudah beritahu padamu ikut aku tidak ada gunanya. Kitab Pusaka Tukong Pitliuk yang kau inginkan saat ini tidak berada di dalam tubuhku, sekalipun ingin juga percuma. Gadis cantik pengengon kambing itu tidak mau beribut lagi dengannya, sesudah melakukan perjalanan beberapa waktu matahari sudah condong ke arah barat, maghrib menjelang datang hari pun makin lama semakin gelap, jalan yang tidak rata dan liar memaksa mereka berdua tidak sanggup melanjutkan perjalanan lagi terpaksa mereka mencari sebuah hutan kecil di tepi sungai untuk beristirahat. Malam itu bulan muncul remang-remang, beberapa detik bintang memancarkan sinarnya samar-samar, Lim Tau yang banyak urus di dalam hatinya tidak sanggup untuk memejamkan matah barang sekejap pun. Kurang lebih mendekati kentongan tengah malam mendadak dia duduk kembali di tengah kegelapan ujarnya. Hei nonawan giyok, kamu sudah tertidur tetapi pertanyaan itu tidak memperoleh jawaban, tanyanya lagi. Hei nonawan giyok kau dengar apa tidak? Aku mau tanya padamu kenapa kau terus-menerus mengikuti aku? Tetap saja suasana tenang-tenang tidak memperoleh jawaban, tak terasa dalam hati Lim Tau berpikir. Hei! Mungkin kalakuanku yang kasar tadi siang membuat hatinya tidak senang sehingga kini tidak mau beri jawaban. Berpikir sampai di situ tidak terasa otaknya berputus kembali, terasalah olehnya kalau gadis cantik pengengon kambing ini memang merupakan seorang nona yang betul dua berhati tulus bahkan tidak mergandung maksud jahat apapun terhadap dirinya, perasaan curiga yang muncul di dalam hati tidak lain dikarenakan ayahnya yang pernah mencuri kitab pusaka atau A-L-O-O-Cin-Kenya itu sehingga tidak punya pikiran begitu. Berpikir sampai di situ tidak terasa ujarnya lagi. Nonawan giyok, aku Lim Tau betul-betul tidak tahu. Maksud tujuanmu yang sebenarnya sehingga berbuat tidak sopan, harap nona mau beri maaf atas kesalahanku itu. Tetapi dari arah tempat tidur gadis cantik pengengon kambing itu tetap sunyi senyap tak terdengar sedikit suara pun, Lim Tau menjadi sangat heran dengan perlahan-lahan dia bangkit dan berjalan menuju ke arah di mana gadis tadi merebahkan diri, tetapi sesampainya di sana tidak tampak bayangannya terlihat hanya kambing dua sedang tertidur dengan nyenyak tapi jejaknya sama sekali tidak kelihatan. Dalam hati Lim Tau menjadi sangat heran lagi, pikirnya. Di tengah malam buta dia pergi kemana?